Pemprov Sumatera Selatan Penambahan gedung baru juga sebagai antisipasi jika terjadi kejadian luar biasa yang membuat lonjakan pasien COVID-19 beberapa waktu lalu yang menyebabkan terhentinya pelayanan di rumah sakit akibat keterbatasan ruangan Intinya kita mau memisahkan konsep jadi nanti di gedung yang sekarang itu akan murni pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan orang-orang yang sakit lalu nanti di tanah yang sebelah yang dekat depan LRT itu akan menjadi tempat pelayanan untuk orang-orang yang sehat seperti mau check-up, mau perkantoran, mau pendidikan, dan lain-lain akan ada di situ jadi kita pisahkan antara pelayanan kesehatan untuk orang sakit dengan pelayanan yang non-orang sakit Perluasan layanan diharapkan jadi alternatif warga Sumatera Selatan untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas tanpa harus keluar daerah Emry Ski Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan